Intro Siapa yang melihat Ustaz Tuh tadi malam pulang? Aku atau saya Berarti saya itu kan zat Dengan apa kau melihat? Dengan mata lah Jadi perbuatan itu bagi zat yang memiliki sifat Itu maksudnya Siapa yang menciptakan alam ini? Allah Yang memiliki sifat? Kutro Bukan siapa yang menciptakan alam ini? Kutro Bukan Itu sama artinya siapa yang melihat Ustaz Tuh pulang? Mata Nah gitu kan gitu kan? Sama kan permisalannya Siapa yang melihat Ustaz Tuh pulang? Saya Saya Dengan apa kau melihat? Dengan mata lah cu Bukan gitu Bukan dengan telingo Ta'aluknya Melihat itu bukan Nah itu ta'aluk juga tuh kan? Ada ta'aluknya Melihat itu dengan basor Bagi Allah Kita melihat dengan Mata Bukan dengan telingo Berarti udah berlainan ta'aluk tuh Ada yang Salah dengan Pemahaman dia terhadap ta'aluk Siapa yang melihat Ustaz Tuh dari mana pulang? Aku Dengan apa kau melihat? Telingo Lain pula ta'aluknya Namanya udah jadi wali Mana ada cerita Begitu pula Tinggi-tingginya Dia kaji tau Tak begitu Sudah jelas ya? Mudah saja nih Sudah saya Sudah saya sederhanakan Mungkin bahasanya Siapa yang mendengar? Saya Bukan siapa yang mendengar? Telingo Tidak Telingo itu sifat Saya itu zat Ini membuktikan Jawaban semisal itu Taksir itu bagi zat Bukan bagi sifat Siapa yang menjadikan alam ini? Pasti jawabannya Allah Bukan kutroh Karena taksir itu bagi zat Bukan bagi sifat Sudah Itu intinya Halusun awal jamaah Yang benar itu kayak begitu Kalau ia berkeyakinan Bahwa kutroh itu Yang berbuat Atau kutroh yang menyebabkan Taksir bagi perkara yang mungkin Kafir dia Kalau dia berkeyakinan Bahwa Kutroh itu yang memberikan taktir Terhadap perkara yang mungkin Yang jais tadi Bahwa kafir Kenapa? Karena di awal udah jelas kan? Taksir bagi Bagi apa? Zat Bukan bagi Sifat Kutroh itu zat atau sifat? Sifat Sifat Jadi kalau kita yakini Bahwasannya kutroh itu Yang memberi taksir Terhadap perkara yang mungkin Kutroh itu sifat Maka dia kafir Ya Dia kafir Nah Kemudian Itu satu Barang siapa Meyakini Bahwa sifat kutroh Mentaksir perkara yang mungkin Dengan dirinya sendiri Maka dia kafir Itulah tadi Ya Siapa yang meyakini Bahwa kutroh yang memberi taksir Terhadap perkara yang mungkin Bukan zat Tapi sifat kutroh dia kafir Atau Ya Mentaksir sifat kutroh bersama zat Ya Itu juga kafir Mentaksir Perkara yang mungkin Sifat kutroh bersama zat Itu juga kafir Contohnya begini Kita hadir ke majelis ini Kita hadir ke musolah ini Karena zat Allah Bersama sifat kutrohnya Jelas Kita hadir ke masjid ini Ya Kita hadir ke majelis ini Karena zat Allah Bersama sifat kutrohnya Berarti apa? Dia berkeyakinan Yang mentaksir Perkara yang mungkin itu Ya Zat bersama Sifat Kan gitu Ya Kutroh bersama zat Allah Kita hadir ke pengajian ini Kita hadir ke musolah ini Karena zat Allah Bersama sifat kutroh Dan irodahnya Maka dia dihukumi kafir Kenapa kafir? Karena dia menyamakan Antara zat dengan sifat Bahasanya harusnya begini Kita hadir ke pengajian ini Kita hadir ke musolah ini Karena zat Allah Yang memiliki Sifat kutroh dan irodah Yang memiliki Sifat Kutroh dan irodah Itu ahlu sunnah Wali jamaah Sikit aja nih Selip bahasa Ya Kalau kita kata begini Saya Kita hadir ke pengajian ini Semua para jamaah Karena zat Allah Bersama Nah bersama Sifat kutroh dan irodahnya Bahwa kafir Kenapa sampai kafir? Karena dia menyamaratakan Zat dengan Sifat Padahal lain zat Lain Sifat Mudah ya? Mudah paham? Alhamdulillah Dimudahkan Allah Ta'ala Kita memahami kaji ini Pahalan Ini termasuk Ta'aluk-ta'aluk ini Inilah pembahas yang Paling menyeramkan ini Tadi malam saya jumpa Tuan guru Juga tadi malam Cerita-cerita Misalnya itu ngajar apa Kalau tanjung tauhid Bab apa Sifat ta'aluk Sifat kutroh Anak pun angkat tangan itu Tuan guru Anak pun angkat tangan itu Kalau ada ta'aluk Rumit memang Kadang kita paham Tapi untuk menyederhanakan Bahasa itu sulit Makanya kata Abu Yasayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu apa? Tanda orang alim itu Sesuatu yang sulit Jadi mudah dibuatnya Itulah dia Alhamdulillah Kita dimudahkan Allah Untuk memahami Penjelasan tentang Masalah ta'aluk Sifat kutroh Jadi begitu Kalau dia meyakini Bahwa yang mentaksir Perkara yang mungkin itu Mutlak sifat kutroh Maka Dia kah Kafir Karena ta'asir itu Bagi zat Yang memiliki Sifat Yang kedua Kalau dia meyakini Bahwa sanyat Yang mentaksir Perkara yang mungkin itu Sifat kutroh Bersama zat Allah Juga kafir Kita hadir ke pengajian ini Ke majelis ini Karena Zat Allah Bersama sifat kutrohnya Kafir Kenapa? Kenapa kafir? Karena dia menyamakan Zat dengan Sifat Sifat Jadi bahasa yang benar Gimana Nah ini Simak bahasa yang benar Supaya gak jatuh kafir Bahasa yang benar Kita hadir ke Majelis ini Ke pengajian ini Karena zat Allah Yang memiliki Sifat kutroh Dan irodah Yang kedua Sifat tersebut Hanya ta'aluk Kepada perkara yang mungkin Tidak ta'aluk Kepada yang wajib Tidak ta'aluk Kepada yang Mustahil Usaha dari saya Ini namanya Bahasa hakikat Siapa yang Buat minuman ini Ini apa nih Minum jahe kan Siapa yang membuat Minum ini Yang membuat Minum ini adalah Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memiliki Bukan bersama Kalau bersama kah Kafir Selip aja bahasa kafir Siapa yang Buat minum jahe ini Yang buat minum jahe ini Adalah Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memiliki Sifat kutroh Dan irodah Yang ta'aluk Kedua sifat itu Kepada perkara Yang mungkin Tidak ta'aluk Kepada wajib Tidak ta'aluk Kepada musahil Usaha dari saya Nah itu bahasa hakikat tuh Ya Itu bahasa apa Hakikat Nah Jadi Mengatakan Adanya alam ini Misalnya Dari tiada Menjadi ada Adalah taksir Sifat kutroh Yang mentaksir Kan kita sering Kalau awal-awal kaji Sifat kutroh kan gitu Tugas sifat kutroh Tugas sifat kutroh Adalah menjadikan Sesuatu yang tiada Menjadi ada Dan meniadakan Sesuatu yang ada Menjadi Tiada Dengan apa Allah menciptakan alam ini Dengan sifat kutrohnya Maka contohnya Adanya kita sekarang ini Itulah taksir Kan gitu sering kita sebut Ya Taksir Bekas atau hasil Daripada sifat Kutroh Kalau dipahami Secara hakikat Bahwa yang mentaksir Perkara yang mungkin Dari tiada Menjadi ada Adalah sifat kutroh Dihukumika Kapir Jadi orang yang mengatakan Demikian itu pun Harus betul Itikotnya Dia mengajar Tahui Tapi dia pula yang kapir Bisa tuh kan Ya kan Secara lisan Betul dia sampaikan Bahwa Adanya kita Saat ini Dari tiada Menjadi ada Itu adalah Taksir Bekas dari sifat Kutroh Diitikotkannya pula Yang memberi Taksir itu Secara hakikat Adalah sifat Kutroh Kapir gak dia? Kapir Dia mengajarkan Tapi dia Kapir Bahaya kan? Bahaya Makanya perlu kita dudukkan Betul-betul nih Sebelum kita masuk Ta'aluk yang Tujuh dia Ta'aluk Ijumali Ta'aluk secara Tapsidi Apa Pahami dulu Sebetul-betulnya Tentang masalah Taksir ini Jadi ketika dia mengatakan Tugas sifat Kutroh Adalah Menjadikan sesuatu Yang tiada Menjadi ada Maka Adanya kita Saat ini Menjadikan bukti Allah bersifat Kutroh Dan adanya kita Saat ini Itulah Taksir Daripada sifat Kutroh Dia mengatakan Demikian Tapi hatinya Berkeyakinan Bahwasannya Taksir itu Bagi Bagi zat Bagi zat Bagi zat Kalau bagi sifat Kafir Kenapa dia Lisan yang ucapkan Seolah-olah Taksir itu Bagi kutroh Untuk permulaan Kajian sifat kutroh Memahamkan orang awam Begitu Kan saya Waktu awal Ngaji sifat kutroh Kan gitu juga Saya sampaikan Apa tugas Sifat kutroh Ya tiba Sifat kutroh Adalah menjadikan Sesuatu yang tiada Menjadi Ada Meniadakan Sesuatu yang ada Menjadi Tiada Jadi adanya Kita saat ini Itu adalah Taksir Bagi sifat Itu adalah Taksir dari Sifat kutroh Secara zohir Seolah-olah Yang memberi Taksir itu Adalah sifat Kutroh Padahal tidak Begitu Cuma untuk Memudahkan Orang awam Yang baru Belajar sifat 20 Atau khususnya Sifat kutroh Ini Dia kan bingung Kenapa Harus ada Sifat kutroh Apa fungsinya Apa tugasnya Kan gitu kan Kalau Allah Tidak bersifat kutroh Udah jelasnya Tidak ada Alam semesta ini Udah Termasuk kita Jadi Ketika dikatakan Apa tadi Adanya alam ini Dari tiada Menjadi ada Itu adalah Taksir bagi Sifat kutroh Kalau Diyakini Secara hakikat Bahwa betul-betul Yang mentaksir Itu sifat kutroh Maka hukumnya Kafir Tapi kalau Lisanya mengata demikian Tapi hatinya Mengatakan Zad Taksir itu bagi Zad Dia tidak kafir Sama contohnya Begini Sodop kayaknya nih Modus aja nih Contohnya air jahe Kepalan udah meminum Ini air jahe Siapa yang membuat Air jahe nih Kalau bahasa Majazinya Yang buat Air jahe nih Ustad Saya Tapi hatinya Allah Lisanya saya Hatinya Allah Itu Iktikotnya Ahlul Iman Ya Tapi kalau ketika Dikatakan Siapa yang Buat air jahe nih Lisanya Mengatakan Saya Hatinya Juga saya Kafir Rusa Iktikotnya Bahaya Ya Maka dia betul Kata Tuan Guru Al-Mahum Kiai Jokam Mas'ud Orang tak mengaji Tauhid Mustahil Terhindar Dari kesirikan Ya Tapi Tapi pula Jangan pakai Bahasa Hakikat Di warung kopi Pula Ya Siapa cu Yang membuat Kopi nih Yang membuat Kopi nih Atau dia Di rumah lah Sama omaknya Nah Siapa yang Memasak Nasi ini Yang memasak Nasi ini Mak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang memiliki Sifat Kudroh Dan Irodah Yang Ta'aluk Kedua Sifat itu Kepada Perkara Yang Mungkin Tidak Ta'aluk Kepada Yang Wajib Tidak Ta'aluk Kepada Yang Mustahil Usaha Dari Saya Sudah lama Kau Gila Kata Mak Tahu Tahu Kau Mengaji Lagi Di 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 Al-Husin Sosat Kau Tengok Lama Lama Kau Gila Tahu Kau Mengaji Sifat 20 Lagi Padahal Jawaban Anak Itu Betul Itulah Bahasa Hakikat Cuma Jangan Pula Dipakit Di Sapo Yang Memasak Nasi Aku Lisan Kita Mengatakan Aku Hati Allah Itu Perlu Kalau Dia Kata Sapo Yang Masak Nasi Oh Yang Memasak Nasi Ini Aku Lisannya Aku Hatinya Aku Berarti Dia Merasa Memberi Taksir Bagi Masak Nasi Itu Maka Dia Dihukum Kapir Sudah Berapa Kali Kita Kapir Sudah Berapa Kali Kita Kapir Sapo Buat Teh Aku Lisannya Aku Hati Juga Aku Rusak Iman Dia Makanya Ada Dalam Kaji Tasawuf Itu Hilanglah Sifat Keakuan Itu Itu Sebetulnya Intisari Pengamalan Dari Ilmu Tauhid Makanya Ngaji Tauhid Itu Harus Ngaji Fikih Juga Selain Itu Ngaji Tasawuf Juga Akhlak Kalau Tauhid Tauhid Bisa Jadi Jindik Tauhid Jago Tapi Dia Tauhid 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 Ada Fikih Ada Tasawuf Pun Ada Pengaji Jangan Pilih Guru Jangan Pilih Guru Kita Suka Tauhid Tauhid Yang Ramai Kita Suka Fikih Fikih Yang Ramai Kita Suka Tasawuf Tasawuf Yang Ramai Jangan Begitu Suka Tak Suka Dengan Cara Guru Mengajar Hadir Paling Tidak Kita Dapat Berkah Karena Kita Tak Tahu Guru Mana Yang Banyak Berkah Bisa Saja Saya Yang Jelaskan Masalah Tauhid Ini Enak Ditangkap Tauh Berkahnya Sikit Ada Guru Yang Jelaskan Payah Kali Nangkep Tapi Justru Berkahnya Banyak Berkah Itu Apa Bertambah Kebaikan Bertambah Kebaikan Lepas Mengaji Dengan Guru Bertambah Keimanan Bertambah Kenal Dengan Allah Mengaji Fikih Bertambah Bagus Amal Ibadah Karena Sesuai Dengan Ilmu Mengaji Tasawup Makin Bagus Hatinya Enggak Suka Suuzon Kepada Orang Lain Enggak Suka Gibah Dan Lain Sebagainya Berarti Berkah Ilmu Yang Dipelajari Ketika Kita Ngaji Kita Enggak Jadi Bertambah Baik Jangan Salahkan Guru Yang Ngajar Enggak Berkah Majelis Enggak Berkah Gurunya Awak Ini Budak Tak Berkah Bukan Guru Itu Tak Berkah Bukan Majelis Itu Tak Berkah Jelas Kadang Mau Itu Begitu Kenapa Kok Tak Mengaji Lagi Tak Masuk Otaku Bukan Bertambah Elok Awak Tak Bertambah Apa Tak Berkah Rasaku Majelis Itu Tak Berkah Rasaku Guru Itu Bukan Guru Tak Berkah Bukan Majelis Itu Tak Berkah Memang Awak Budak Celaka Jangan Di Kambing Hitam Majelis Itu Kenapa Kita Jangan Milih Milih Guru Ngaji Sifat Kudro Kalau Setiap Masuk Sifat Kudro Tidak Ngaji Karena Beralasan Sulit Tidak Sanggup Otaku Dia Beralasan Tidak Sanggup Otak Padahal Dia Malas Jadi Sering Kita Bersembunyi Rasa Malas Kita Menyembunyikan Rasa Malas Ini Bersembunyi Dibalik Rasa Dibalik Misal Istilah Capek Atau Apalah Tidak Ngaji Tuan Capek Botol Loti Betul Badannya Sebetulnya Bukan Badan Yang Botol Botol Loti Awak Yang Malas Tidak Sahwad 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 Tidak 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 Sahwad Sahwad Itu Kenapa Tak Mengaji Capek Betul Loti Sahwad Itu Sebetulnya Bukan Badan Itu Yang Betul Loti Sahwad Itu Yang Tidak Untuk Menjalankan Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Kira-kira Setiap Ngaji Dengan Guru Mana Bukan Dengan Saya Tiba-tiba Muncul Rasa Malas Nak Hadir Berpikir Lagi Ini Betul-betul Aku Capek Atau Memang Karena Aku Malas Sebab Sahwad Itu Tadi Ketahuan Pasti Tidak Betul-betul Capek Aku Buktinya Potok Mengaji Duduk Di Warung Cetas Cetas Bisa Aturan Capek Itu Tidur Istirahat Kan Ini Tidak Ada Malah Yang Dikerjakannya Lagi Kan Berarti Bukan Tubuh Betul-betul Capek Cuma Sahwad Tidak Dibawa Tuan Kepada Allah Renung Itu Kalau Muncul Bisikan Di Hati Malas Sekali Mengaji Malam Ini Malas Sekali Mengaji Malam Senin Atau Malam Sabtu Yang Akan Datang Renung Malas Itu Karena Betul-betul Capek Atau Uzur Yang Lain Atau Karena Bisikan Syahwat Ini Asik Kalau Sudah Bisa Membedakan Ini Ilham Dari Allah Ini Bisikan Syahwat Seolah Bisa Bercakap Sendiri Kita Kurang Ajar Kali Syahwat Cuma Kita Belum Tahu Yang Mana Syahwat Yang Mana Ilham Pokoknya Malas Mengaji Jadi Jangan Pilih Guru Ngaji Dengan Guru Mana Saja Kita Tak Tahu Guru Mana Yang Banyak Burkat Guru Mana Kita Kita Tahu Guru Mana Yang Banyak Membawa Berkah Faham Tak Faham Adir Aja Fadilah Majelis Itu Banyak Sampai Orang Yang Tidur Aja Pun Tetap Dicatet Malaikat Ahlul Khair Ini Perkumpulan Ahlul Khair Jadi Ketika Ngaji Kumpul Tidur Ngaji Tidur Ponding Aku Taluk Tanji Hadis Tak Masuk Otaku Tidur Tidur Dapat Sakina Kusuk Dia Tapi Cetap Dicatet Malaikat Si Pulan Mengaji Tidur Tengoknya Kanan Kiri Tapi Kawan Kawan Dia Semua Ahlul Khair Masuk Dia Catatan Ahlul Khair Paling Tidak Padilah Majelis Setidak Tidak Itu Yang Kita Dapat Tapi Jangan Jadikan Dalil Besok Bulan Muka Masuk Tidur Semua Mengaji Tidur Paling Tidak Ahlul Khair Jangan Pula Begitu Artinya Maksud Menerangkan Buang Itu Sifat Malas Kalau Memang Capek Duduk Di Majelis Walaupun Tidur Kita Sebab Letihnya Itu Sebab Tahan Sebab Capeknya Badan Datang Aja Ke Majelis Paling Tidak Dicatet Malaikat Ahlul Khair Mati Pula Disitu Ahlul Khair Dia Baik Itu Bagian Mu'alim Budi Yang Menjelaskan Itu Jadi Jadi Ada bahasa Apa tadi Hakikat ada bahasa Majazi Sama Orang Awam Kita Berbahasa Dengan Bahasa Majazi Aja Siapa Yang Membuat Kopi Aku Tapi Hatinya Allah Itu Iktiqat Ahlul Iman Siapa Yang Membuat Kopi Aku Lisannya Aku Hati Juga Aku Kalau Aku Itu Kafir Rusak Iman Dia Tak Pala Panjang Kali Jawaban Siapa Membuat Kopi Ini Membuat Kopi Ini Adalah Allah Subhanahu Yang Memiliki Sifat Kudroh Dan Irodah Yang Ta'aluk Kedua Sifat Itu Kepada Perkara Yang Mungkin Tidak Ta'aluk Ia Kepada Yang Wajib Tidak Ta'aluk Ia Kepada Yang Mustahil Usaha Dari Saya Tutup Kedek Kopi Tidak Usah Boleh Disitu Gila Orang Jelas Itu Supaya Kita Fahami Jangan Sampai Pula Kita Jatuh Kepada Kekafiran Jadi Betul Kita Berbahasa Jadi Ada Tiga Macam Siapa Yang Mengiktikotkan Taksir Bagi Zat Yang Memiliki Sifat Itulah Iktikot Ahlul Iman Siapa Yang Meyakini Taksir Terhadap Perkara Yang Mungkin Adalah Bagi Zat Yang Memiliki Sifat Itu Adalah Iktikot Ahlul Iman Penjelasannya Nggak usah Jelaskan Lagi Ini rangkumannya Kedua Siapa Yang Meyakini Taksir Terhadap Perkara Yang Mungkin Itu Bagi Sifat Yaitu Kudroh Itu Tadi Maka Dia Dihukumi Kafir Dan Yang Ketiga Siapa Yang Mengiktikotkan Taksir Itu Bagi Sifat Yaitu Kudroh Bersama Zat Dihukumi Kafir Juga Yang betul Yang pertama Taksir Bagi Zat Yang Memiliki Sifat Siapa Yang Menciptakan Alam Ini Yang Menciptakan Alam Ini Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memiliki Sifat Kudroh Dan Irodah Bahasanya Apa Yang Memiliki Sifat Kudroh Dan Irodah Kalau Dia Yang Menciptakan Alam Ini Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersama Sifat Kudroh Nya Kafir Kenapa Karena Dia Menyamaratakan Zat Dengan Sifat Sikit Lagi Kemudian Sudah Satu Jam Nisan Sampai Situ Ayo Dulu Mana Tadi Arti Itu Maka Maka Dengan Perkataan Terupa Insyaallah Itu Bulan Muka Agaknya Sini-sini Ajo Kita Mengaji Minggu Lalu Ibaratnya Itu Juga Kita Baco Malam Ini Ibaratnya Itu Juga Kita Baco Entah Kapan Pindah Ibarat Tapi Penjelasannya Beda Jadi Saya Punya Prinsip Gini Biah Mengaji Kitab Tipis Tapi Penjelasan Dari Kitab Yang Tobal Tobal Daripada Mau Menunggu Ngaji Kitab Yang Tobal Kapan Hatam Lebih Elok Mengaji Kitab Tipis Tapi Penjelasan Dari Kitab Tobal Jadi Dapat Kita Hatam Dapat Kita Faham Wallah Wallah Alam Bissab Bissab Biv 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 Tunggu Dari Biv Tunggu 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 Dari Tunggu